Intro Limbah tulang sapi yang sering ditemui berserahkan di tumpukan sampah Sisa pemalahan ikil menjadi berkah tersendiri bagi soal seniman asal Pesan Bandung, Jawa Barat Di tangan kentang sendiri, limbah tulang sapi tersebut mampu dikansikan menjadi beragam jenis hasil karya sedi yang mempunyai nilai jual cukup tinggi Salah satunya menjadi tanggung leontin batu api Lebih sekarang, fenomena jemam batu api yang sedang melanda masyarakat Indonesia Dengan keterampilan dan ketekunannya, limbah tulang sapi diolah secara selitih hanya dengan menggunakan peralatan sederhana Seperti bor, gergaji besi hingga terkaukir Tentang segeri mengaku sudah mengelusi pembuatan cangkok yonten batu api sejak tahun 1909 Namun untuk tahun 2000 ini, semenjak fenomena jemam batu api melanda Obisnya penasaran cangkok yonten batu api berbahan dasar limbah tulang meningkat berasif Seperti bor, gergaji besi hingga terkaukir Terus, seorang pelanggan karya-karya entang sugiri mengaku ketertarikannya karena produk entang sugiri berbeda dibandingkan cakok yonten batu api pada umumnya Cangkok yonten berbahan dasar limbah tulang sapi ini memiliki keunikan Yang membuat si penggunanya memiliki kebanggaan tersendiri Selain membuat cangkok yonten batu api, entang sugiri juga membuat berbagi kini sekarya seni Dari mulai patung ini hingga lukisan yang menggunakan bahan dasar limbah tulang dan limbah kayu sapi serta perbekas di galerinya Hasil kreansinya telah tersebar ke banyak tempat termasuk mancanegara Demikian laporan aset barembara dari Bandung, Jawa Barat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton